Dari 3 pandit yang hadir malam hari ini cuma Hanif yang memakai jerseynya timnas Dia ingin menjadi sosok ko Justin yang mils banget dengan timnasnya Kemarin sudah peluk-pelukkan katanya di bawah Akhirnya malam hari ini ketemu dengan senior-seniornya Seniornya ko Justin, ada Bung Ropan, ada Mas Arya, Mr.Data Back to back ya, seru banget nih kepala gue sampe ngebull ya Ani, lu banyak yang nanya lu sebenernya negara nggak ya, selain timnas nggak? Kalau negara gue, Italia lah, cuman kan materinya lagi jadi lagi bapuk banget sih sekarang gitu kan Tapi dari jaraknya? Nggak, tapi maksudnya secara individu gitu bang Namanya nggak kayak dulu ya Ya Italia kena UV kan, jadi dulu ya Mirip Portugal jelasin lu Jelas dong udah pake pelang udah jelas Kita udah jelas Barcelona Iya, cocok ya Ini Spanyol, ini Jerman, ini mirip Portugal Gua Mirip Portugal Mirip Portugal Gua mendukung Hamza Lestaluhu Buat gua Gua zaman ada di PSSI, waktu ngurusin sepak bola muda Pas U16 ya, ngurusin U16 Gua nemu satu pemain, gua ketemu satu pemain namanya Hamza Lestaluhu Gua sepanjang gua ada di Inggris nonton Liga Youth Gua sering nonton Premier League Youth Gua sering nonton Champions League Youth Itu jarang yang gua liat secara teknikal dan visi bermain itu ada sebagus Hamza Lestaluhu Waktu itu di timnas U16 Ya sempet ke Persija bukan sih? Iya, jadi dia cedera ACL mas waktu itu Nah, sebegitu bagusnya mainnya sampe gua nelpon waktu itu Terus? Bisa ga ya? Apa namanya? Dikasih trial di City Waktu itu dia bilang Management bilang Oh ini agak susah secara regulasi sama Emang dia bener-bener bagus? Gua convince dia tuh bagus banget Karena gua ngeliat di Eropa tipenya sama nih mas waktu itu Yang kalo ga lu secara postur tubuh bagus Bener-bener tinggi Tendangan kiri kanan kaki kanan kiri romah main gitu Atau yang lincah disayap Gak ada yang kayak Hamza Hamza lu bisa playing in the pocket gitu Oke Jadi setiap dia dapet bola itu bener-bener situasi berbahaya selalu Bang Om dan Nurwindo pun setuju waktu itu Sekarang masih ada ga pemain seperti dia? Nah ini sekarang jarang nih bang Dan dia kena cedera waktu ketemu ngelawan Filipin kalo ga salah Dia loncat duel udara jatuh ACLnya kena Nah abis itu mainnya menurut tim Timnas waktu itu yang ngurusin muda Belum balik lagi mainnya Iya nah itu yang ACL itu bahaya banget Makanya Betul ya? Berat Makanya gua berduka Ini pemain bisa menurut gua bagus banget Pandek sih bisa balik Ansufati yang bahaya Hehehe ACL juga dia Ngomongin Spanyol Belanda Jerman Udah lah ini kata si Bucang Sebabok bapuk Nyeteli Sekarang lebih bapuk Belanda Nah Kita mau bahas grup F dulu nih yang lagi panas Katanya grup neraka emang panas banget ga sih Panas Di Euro ya Bukan di Nation Nation League bukan Tapi di Euro Ada Perancis Jerman Portugal Sama si Hungaria Hungaria Ini melihat grup neraka Jagoan anda yang mana nih Mas Aryo silahkan Ibu peneraka Tapi Ngelihat format sekarang 24 tim Ada Peringkat 3 terbaik Diambil Tiga tiga tiganya bisa lolos Ya Tidak sama Lupa gue Itu partai yang lumayan seru juga di Euro 2016 16 Ya cuman Kalau dibandingkan tiga yang lain mah jauh ya kualitasnya Cuman ya itu ketika format itu dari 8 yang dulu betul-betul terbaik, lalu jadi 16, emang negaranya kan nambah. 16 menurut gua paling ideal lah ya, karena 2 paling atas lolos, emang layak gitu jadi 8 besar. Cuman begitu, sekarang seperti ini 24, nyari 16 besar, berarti kan yang kebuang cuma 8 dari total kontestan, sebetulnya kurang kompetitif. kurang ideal gitu ya. iya cuman ya platini kan mau semua dapet, wheels bisa melaju jauh. apalagi mah kayak dunia utara, hungaria kok. islandia, hungaria maksudnya tim-tim kecil akhirnya mendapat kesempatan untuk bisa menuju gigi. walaupun gugur juga akhirnya kan. akhirnya gugur juga, walaupun juga juaranya. walaupun Portugal ya, Portugal beli kartu gigi kan waktu itu. hampir dia lolos. tapi dia lolos dan akhirnya menjadi juara. jadi gua ngeliat grup ini, bisa aja dari sini juaranya kan dari 3 kali. kok bisa, bisa sekali. bisa banget. iya kan. apalagi ada jelma. iya iya, ojelma udah tadi. hanif dulu deh hanif. nah, gua sih yang udah pasti menurut gua di grup ini itu Portugal yang lolos. karena kenapa? karena gua ngeliat, karena dia gak ada, selain Ronaldo ya. tapi yakin amat. iya dong Portugal bang. iya dong Portugal bang. karena gua ngeliat gini. lu begitu yakin emang Wolves? hahahaha pemainnya kan Wolves semua. nungguin Ronaldo pindah ke Wolves lang nih. jadi itu timnya. jadi maksud gua. enggak, justru gua ngeliat dia bermain sebagai sebuah tim. Portugal gitu. di turnamen gitu kan. dan dia gak takut buat main gak cantik. asal menang gitu. itu yang gua liat dari Portugal. sementara. dari Fernando Santos kayaknya. iya. sementara di kubu yang dua lagi, Jerman sama Perancis. gua ngeliat tren yang kurang baik nih. terakhir kali Perancis masuk final piala dunia 2006. Euro 2008. ga lolos grup. terus piala dunia 2010 juga jeblok. iya jeblok. nah. tapi dua turnamen terakhir. bagus. iya. ngerti, ngerti. nah ada sempat ada tren ini gitu mas. maksudnya sempat ada kejadian ini. dan gua ngeliat Perancis itu lebih kadang-kadang di game yang deadlock dia tuh ngandalin sama kualitas individu pemain. gitu. gak banyak pemain yang bekerja untuk tim. yang gua liat yang bener-bener bekerja untuk tim tuh. Golo Kante sama Olivier Giroud. gitu. Kante kan emang. karena dia double pivot sama Pogba. Pogba lebih banyak membantu serangan. jadi dia lebih ini. sementara Jerman lagi rebuilding kan. kalo kita liat terutama di lini belakangnya. ya kelas dua buat gua. gitu. wih jangan anggap remeh. ya dibanding yang lain bos. lu bandingin sama yang lain dong. justru itu pun. Antonio Rudiger bahkan gak tampil sebagai starting line up loh di Chelsea. ayo. Bung Ropan lu. Jerman tentang Jerman. iya. nah itu dia poin gua. tapi ketika di turnamen. turnamen resmi. Jerman tuh gak boleh lu coret. justru. tapi ini penghinaan bener. lu sekelahan sama Bung Ropan lu. penghinaan ini kan. ampun bang. jadi seakan-akan gak keluaran mulut. Jerman itu mediocre sebenernya. iya bang. gua taketnya begitu Bang Ropan. iya. gimana Bang Ropan. ntar dulu Bang Ropan kompor juga nih tuh ya. kirain panji doang bensin. cuma hanya masih slow. gak enak dia mau ngomong mediocre. gak enak dia. lebih enak dia mainkan. tapi gua udah tau tangkep. pasti nih. pasti nih. pasti nih. bang mainkan bang. ampun bang. iya. iya memang kalau melihat memang prestasi dia sejak dia tersingkir ya di grup pertama kali ya. dalam sejarah mereka di Rusia ya. iya. iya. di badunya. di kala-kala di Korea. memang agak menurun. oke. iya. tapi kualifikasi-kualifikasi mereka kan bagus. apalagi di Euro juga juga mereka bagus. masalahnya buat mereka mungkin agak lambat dalam regenerasi mereka tidak seperti yang 8 tahun 10 tahun terakhir. iya. kalau saya melihat di sini ya. makanya Low memainkan banyak pemain-pemain muda dalam beberapa pertandingan terakhir. terutama lawan Ceko kemarin. untuk bisa melihat. karena dia tidak akan bergantung terhadap starting eleven terbaik dia kan. ada Goretzka di sana kan. Nabri, Sani. kalau mereka cedera gimana. oke. gak ada semua kan. Kimit cedera gimana. Kimit sudah cedera. iya. udah paling gue sudah cedera sekarang kan. jadi itu yang dia agak-agak takut sehingga banyak pemain-pemain muda yang ditampilkan. tapi kembali di. kalau saya bisa melihat. ini kan tim yang punya mental juara saya pikir. iya. jerman ala jerman. iya kan. iya. kemudian bagaimana mereka juga tiga kali. jadi Euro pernah juara kan. iya. tiga kali. sama seperti. di. siapa tuh. Perancis ya. spanyol. 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 tiga kali ya. jadi ke tim-tim yang punya. dan mereka kan saya katakan. mereka bermain di kandang kan. iya. walaupun tidak ada penonton. iya. main di alliance dan mereka jarang kalah. kalau bermain di alliance. iya. kemudian mereka punya keuntungan. saya bilang bahwa dalam rekor head to head dengan Portugal. mereka selalu menang. iya. iya kan. lawan Portugal. jadi Portugal dengan Ronaldo pun dengan siapapun yang datang. tetap kalah ketemu jerman. iya kan. terakhir di peladunya kalah 4-1. iya kan. ketika mereka juara 2014. iya. kan jerman kan yang penting lolos dulu. iya. begitu. iya. begitu. iya. begitu. iya. begitu. bagi saya jerman soal begitu. iya. begitu. begitu dia keluar dari grup. iya. ini bahaya. luar dari grup pasti gak lolos. bisa. bisa juara. gak. lo jangan lolos. kamu sih lolos dah. tapi. sebagai seorang penggemar timnas jerman. kalau ngelihat trennya sekarang. jerman mulai beralih ke skema 3-back. iya. apakah menurut bang Ropan. adekan untuk tampil excel di Euro. dengan formasi yang sekarang. biasa bermain dengan 3-back ya. selama ini kan saya pikir dengan 4 pemain belakang ya. iya. itu dia. ini kan pertama kali dia berani berubah. saya pikir ini keberanian dari Joachim Law untuk bisa bermain. dan bukan tidak mungkin ya. tapi memang masalah buat mereka memang sulit ya. untuk bisa mencari ada 4 pemain yang terbaik. untuk di belakang. jadi bermain dengan 3-back. apakah Sule akan bermain disini. Yonatan Tha. Rudiger yang akan bermain. atau Robin Koch. yang akan bisa bermain disini. itu kan menjadi pilihan. tapi mereka sebenarnya punya back-back side yang bagus juga. ada Klosterman juga bisa bermain disana. Kastenberg juga bisa bermain disana. iya kan. Kimis juga sebenarnya kan di kanan sebelumnya. bermain di gelandang. jadi. tergantung sekarang Joachim Law untuk bisa menempatkan pemain-pemain. jadi menurut bang Ropan bisa nih ya. lolos. lolos dan pasti bahaya. kalau dia lolos. bisa ke final. ke final nih ko. jangan ketawa nih ko. iya. di bawah Joachim Law jarum sebetulnya. apa. agak fleksibel sih. yang tim yang biasa 4-4-2. iya. tapi pas juara 2014 kan dia 4-2-3-1. iya. sebetulnya gak lazim juga buat mereka. iya. mereka sering banget kan 2 striker. iya. iya. dan gue melihat. mulai matengnya Werner. ini salah satu faktor juga. iya. ketika mereka mencari pengganti Klose yang gak dapet-dapet kan. iya. mau. dulu. eh. mau ada Kuranyik. iya. banyak yang dicoba. Podolski salah satunya. tetapi ketika Werner berapa kali dipasang emang belum bisa gitu. iya. tapi ketika gue melihat dia main di Chelsea. adaptasinya bagus. iya. mentalnya semakin bagus. ini udah tambahannya bagus banget buat Jerman. Jerman. terutama buat di depannya itu kan. karena yang jadi masalah selalu Jerman adalah striker atau nomor 9-nya. iya. Miller bisa gonta-ganti di posisi apapun. cuman kan sekarang belum dipanggil. gak tau nanti apakah akhir-akhir bisa dipanggil lagi. cuman materi yang lain itu betul-betul mateng gitu. makanya dia coba kemarin si Wall Smith ya. pemain dari Benfica kan. pemain muda kan. selalu sudah membuat 2 gol untuk bisa. 4 gol bikin gol. iya. bisa bermain di depan untuk bisa. mungkin bisa melapis bagi Timo Werner. ini kata Fikas Pradipta utama. Papi Ropan panik Jerman kagak lolos. emang Bang Ropan mau siap lepas apartemen. kenapa Jerman tidak lolos di Juro. woooooooooooooooooo. jangan ngadi-ngadi. kita kan selalu fakta kan. Fikas Pradipta, Papi Ropan panik. Pradipta, jangan ngadi-ngadi. gak panik biasa aja Jerman. 2002 gak ada yang mikir mereka sampai final. 2008 gak ada yang mikir mereka sampai final. tapi somehow mereka bisa sampai final. 1996 bikin di Inggris aja mereka menang. ini kan final nanti di Inggris kan? iya. iya. ini ada yang kasih semangat Bang Ropan tambah lagi tehnya. bukan teh lagi. itu tulisannya Prost. bandrek. bandrek. beda kalau senior. bandrek. bandrek. Jerman pasti lolos. iya. karena Jerman itu. minumannya birr. Bang Ropan malam ini juga. draw lawan Perancis. draw lawan Portugal. menang lawan Hongkaria. 5 poin. runner up atau peringkat ketiga terbaik. lolos. lolos dong. ga pernah kalah kan. 2 kali imbang. itu aja. 2 kali imbang. sederhana aja. main di alliance kan. draw aja 2 kali sama 2 tim kuat itu. terakhir. apalagi terakhir lawan Hongkaria kan. habis Hongkaria tuh. 5 poin. terakhir.